Itu soalnya, jadi tumpukan persoalan itu yang saya sebut tadi, 100 hari, artinya kita menghitung 100 hari kebohongan baru gitu. Masih perlu gak sih menyatakan Mak Ruf Amin, kan saya gak pernah denger lagi nih. Oke, saya Haris Beno Arief, masih bersama Bongsaididu dan Rocky Groh. Ini anda mau terserah aja, saya gak tau mana yang Kaisar, mana yang Adipati. Udah bingung kadang-kadang saya, karena orang suka-suka aja mau jadi Kaisar, mau sekarang kayaknya bebas-bebas aja. Saya tapi mau ajak anda untuk serius sedikit ini, jadi balik lagi soal tadi ya, soal janji dan visi dan misi dari Presiden Jokowi, Mak Ruf Amin. Tadi, poin yang ke-6 itu adalah, satu, penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, terpercaya. Yang ke-7, perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. Oke, ke-8, pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Kemudian yang ke-9, sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. Oke, siapa duluan yang mau memberi catatan tentang poin-poin tadi? Oke, jadi seluruh janji itu, berapa janji itu? Ini sepuluh aja baru kita bacanya, misi ya ini ya? Sepuluh janji itu udah dibatalkan di tiga cover tempo berturut-turut. Jadi, kalau cuma itu, kita baca tempo aja udah terlihat bahwa nggak ada satupun yang terpenuhi. Oke. Jadi, saya menganggap bahwa... Jadi, tidak bermartabat, tidak terpercaya? Tidak bermartabat, tidak terpercaya, tidak menegakkan hukum, kan semua itu isunya. Dan itu sebetulnya semua isu yang dituntut oleh mahasiswa waktu soal KPK kemarin kan, yang sampai STM turun, segala macam itu, dan sampai sekarang tokohnya itu masih ditahan diadili si siapa namanya? Si Lutfi. Lutfi itu. Jadi, mahasiswa akan ingat ulang soal-soal semacam ini. Karena bagi mahasiswa, itu problem hasil rapat kabinet yang diumumkan oleh segala macam menteri di situ. Dia nggak peduli lagi. Dia mau cari keterangan mengapa kebebasan berbicara di kampus sampai sekarang. Masih di DO, hanya karena kebebasan berbicara. Kemarin saya di Ternate, ada mahasiswa di DO, hanya kebebasan berbicara. Dan itu adalah perintah dari hirarki kekuasaan. Mahasiswa akan tanya mengapa uang kos dia itu makin hari makin naik. Mahasiswa akan tanya mengapa dia nggak bisa lagi makan tiga kali sehari itu. Sehingga dompetnya isinya promak untuk nahan lapar. Jadi itu semua yang disebut keadilan sosial. Dan kita sekarang lebih percaya pada perasaan mahasiswa daripada statistik pemerintah. Itu tadi ada poin yang ini ya, perlindungan bagi sekena bangsa dan memberikan rasa aman pada seorang. Itu rasa aman termasuk itu ya? Rasa aman kalau seluruh kebijakan sosial tidak menghasilkan kemakmuran atau perut kosong segala macam. Dan ketegangan sosial terus berlangsung di berbagai macam sudut kota. Jadi itu soalnya, jadi tumpukan persoalan itu yang saya sebut tadi 100 hari. Artinya kita menghitung 100 hari kebohongan baru gitu. Soal kepercaya pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Jangan kan saya yang melihat dari atas itu. Yang dari bawah pun langsung merasakan itu. Rakyat periok langsung merasa bahwa itu ada ketidakadilan. Yang di ucapkan oleh Menteri Yasona. Yang menuduh bahwa itu sarang kriminal di situ. Jadi frustrasi sosial itu kelihatannya tidak ada kanalisasi lagi karena oposisi ada di dalam. Jadi bahayanya seluruh potensi krisis sosial itu yang seharusnya ditangkap oleh oposisi. Supaya oposisi menghasilkan pikiran alternatif tidak terjadi karena oposisi ikut cari suaka di istana kan. Sekarang giliran nyambung saya di hidup. Kementeran datang soal tadi. Saya sih kembali lagi apa yang diucapkan itu selalu yang sebaliknya. Kita masih ingat sih berapa sih hampir seribu pegawai TPS meninggal. Itu kan tidak diungkap sama sekali. Tidak ditelusuri sama sekali. Karena kan sah saja. Terus KPU sama ke semua. Jadi perangkat-perangkat yang saya tidak percaya betul bahwa ini akan terjadi penegakan hukum. Dan menariknya kita lihatlah. Yang ada orang, sekelompok orang yang seenaknya melakukan apapun dan dilaporkan tidak pernah kena. Kita sebutkanlah Dewi Tanjung itu apa sih? Dewi Tanjung itu kan setiap saat dilaporkan. Tapi dilaporkan... Dari kerajaan mana si Dewi Tanjung? Kerajaan yang jelas tidak pas jadi Permaisurina. Kerajaan Cebong Diare. Jadi dia anggota PDIB ya? KDIB. Anggota Dewan bukan? Bukan. Jadi semua orang yang dianggap posisi itu instan penegakan hukumnya. Instan penangkapannya. Nabi Orang yang dekat dengan kekuasaan itu tidak akan pernah diproses. Adik Armando tidak pernah diproses. Walaupun dilaporkan berkali-kali. Jadi saya... Nah, yang saya ingitan ini adalah... Yang paling hilang ini sekarang adalah mahasiswa tidak seakan-akan tidak punya hak lagi untuk memperjuangkan masa depannya. Tidak punya hak lagi untuk memperjuangkan masa depannya. Karena semua dikunci dan betul-betul ditakuti untuk... Dengan kau tidak punya hak sekarang memperjuangkan ke masa depan kalian. Serahkan kepada kami, nasibmu terserah kamu nanti. Kira-kira begitu. Padahal tugas pemerintah itu adalah... Tiga tugas pemerintah itu adalah... Melanjutkan yang bagus pemerintah yang lama. Memperbaiki yang salah. Terus membangun yang baru. Untuk masa depan berikutnya. Nah, yang terjadi sekarang adalah selalu menyalahkan yang lama. Tapi kalau hasilnya itu diakui sebagai hasil dia. Tanpa mempersiapkan masa depan ke depan. Itu menurut saya. Jadi saya berharap mahasiswa kembali merenung. Masa depan dia tidak ada yang dipikirkan sekarang. Yang dipikirkan sekarang adalah bagaimana kekuasaan ini. Itu diregenerasikan kepada kelompoknya dan keluarganya. Kita tahu Pak Nyokowi sudah memasang semua keluarganya untuk maju. Dan semua oligarki itu dibangun bersama... Di berbagi tempat oleh masing-masing kelompok kekuasaan. Tapi kan itu dipilih oleh rakyat. Kalau tidak dipilih kan juga. Begini. Dipilih itu kan begini. Dipilih yang telah ditentukan. Berbeda loh dipilih secara bebas dengan dipilih yang telah ditentukan. Ini kan demokrasi kita adalah... Ditentukan dulu baru kalian pilih. Nah berbeda dengan demokrasi yang benar itu bahwa itu dipilih betul, bebas. Ini kan dipilih partai yang menentukan. Partai yang menentukan ya pasti oligarki. Jadi ini pemilihan namanya pseudo demokrasi. Bukan demokrasi yang sebenarnya. Jadi rakyat juga ada... Hanya diberi pilihan ini... Ini? Silahkan dipilih. Silahkan dipilih. Jadi kalau tiga-tiganya jelek ya tidak ada jalan lain. Jadi menurut saya... Nah jadi saya hanya... Betul-betul... Maksiswa... Pemuda-pemuda... Itu berpikir. Siapa yang memikirkan masa depan mereka. Dan saya yakin tidak ada yang memikirkan masa depan mereka sekarang. Yang dipikirkan sekarang karena oligarki kekuasaan dibangun seberikan rupa. Kita tahu semua ketua... Semua anak ketua parpol itu sudah menjadi elit. Semua orang-orang kaya di kampung-kampung itu adalah menjadi elit. Yang jadi anggota DPR itu adalah istri bupati. Istri, anak bupati, anak bupati, apa segala. Nah sekarang yang... Tapi rakyat biasa tidak mungkin lagi. Jadi saya katakan ini betul-betul pemerintahan ini menutup semua kesempatan menghilangkan kesetaraan ke masyarakat dalam menuju mendapatkan kekuasaan ke depan. Itu dia tutup semua. Itu betul-betul dengan berbagai cara. Oke, saya kira Bum Roki kasih closing statement ini tentang evolusi 100 hari. Oke, iya... Tadi manusia yang merdeka kawan saya ini benar. Jadi kesetaraan dihilangkan. Oke. Sekaligus harapan ditutup. Dan itu bikin frustrasi. Tapi orang bingung untuk menerangkan. Ya tapi Pak Jokowi kan dipilih dua kali selama 10 tahun. Benar. Itu misterinya tuh. Kan artinya rakyat memberi persetujuan. Oke, saya mau terangkan itu tuh. 5 tahun pertama gagal. Ekonomi bertumput tidak sesuai seperti yang dijanjikan tuh. Keakrapan sosial tidak terjadi tuh. Kemampuan negara untuk membiayai dirinya sendiri pun gak bisa tuh. Jadi itu kan artinya gagal kan. Tetapi kenapa masih terpilih? Maka cuma dua kemungkinan. Atau pemilih kita betul-betul udah dungu. Atau pemilihannya curang gitu. Nah saya percaya publik kita cerdas gitu. Dan yang curang adalah pelaksanaan pemilu. Yang beginian itu nanti akan dibuka mungkin 3-4 tahun ke depan. Dan mereka yang terlibat itu pasti akan disidang oleh pemimpin baru nanti. Nah saya ingin agar supaya mahasiswa, gerakan mahasiswa tetap memelihara ide harapan. Kata kita ingin Republik ini diinvestasikan ulang. Sebagai hak untuk menikmati keadilan bersama. Oke, terima kasih Bung Sayedidu dan Bung Rokigrum. Kita menunggu beberapa hari lagi untuk 100 hari pemerintahan Jokowi, Mak Ruhamin. Mudah-mudahan ada yang berubah dan rapornya kira-kira bisa naik. Memang masih perlu gak sih menyatakan Mak Ruhamin? Kan saya gak pernah denger lagi. Sudah-sudah, kita lanjut lagi. Kita lanjut dulu lagi. Kita lanjut.